Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 4 Manusia-manusia buas seperti iblis Liu Bokki membentak. Kalian menjadi kejam dan jahat oleh dorongan nafsu ingin memperoleh darah anak naga. Tidakkah kalian melihat betapa anak ini menderita dan keracunan hebat tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu, yaitu suara ketawa bantok moli. Hai hai hik, Liu Bokki jangan berlagak menjadi pendekar budiman. Engkau sendiri pun memperebutkan anak naga dan tentu engkau menginginkan pula darah anak itu semua orang terkejut. Baru sekarang mereka tahu bahwa orang tinggi besar yang melindungi Han Beng itu adalah pendekar Liu Bokki yang nama Naya pernah mengemparkan dunia perselatan puluhan tahun yang lalu. Liu Bokki juga mengenal wanita cantik itu teringat dia akan mendiang istrinya. Memang terdapat banyak persamaan baik bentuk tubuh maupun wajah antara istrinya dan wanita itu bukan lain adalah enci dari istrinya. Fang Bicu katanya halus dan menyebut nama wanita itu karena dia tidak mau menyebutkan julukannya yang mengerikan itu. Aku sama sekali tidak menginginkan darah anak ini, melainkan hendak melindunginya karena dikeroyok oleh jagoan-jagoan dunia perselatan yang tidak tahu malu bohong kata bantu moli sambil melirik kepada semua tokoh yang mengepung tempat itu. Siapa tidak tahu bahwa tadi engkau telah pula menelan mustika naga Liu Bokki terkejut. Tak disangkanya bahwa wanita ini sungguh cerdik dan dapat mengetahui hal IJU. Benar, akan tetapi aku hanya ingin melindungi anak ini karena dialah yang tadi memberikan anak naga itu kepadaku. Mendengar ini, para tokoh Kang Ong sudah menerjang lagi dan disambut oleh Liu Bokki. Kini pendekar inilah yang dikeroyok, akan tetapi dia memang hebat bukan main, ilmu silatnya tinggi dan tenaga sinkangnya sukar dilawan sehingga banyak di antara para apengeroyok itu roboh oleh pukulan atau tendangan kakinya. Seorang Tosu yang sudah tua, usianya kurang lebih 70 tahun, bertubuh pendek keit dan jubahnya berwarna kuning, di punggungnya terdapat sebuah pedang yanak panjang, meloncat ke arah Giyokcu dan cepat sekali tangannya menyambar tubuh anak itu dan dibawanya lari. Melihat ini, bantok Moli berseru marah. Tosu keparat, kembalikan bocah itu kepadaku dengan gerakan tubuhnya yang ringan bagaikan seekor burung walet, bantok Moli sudah berlari mengejar. Ia melihat Hon Beng masih lumpuh sedangkan Liu Boki dikeroyok banyak orang. Untuk sementara waktu tidak akan ada yang mampu melarikan Hon Beng, maka lenih dulu ia harus merampas anak itu lebih dajulu ia harus merampaskan anak perempuan itu ia tidak akan membiarkan siapapun melarikan dua orang anak itu yang akan dibawanya semua. Tosu yang melarikan Giyokcu itu pun memiliki ilmu lari cepat yang cukup hebat. Dia adalah Tung He Chin Jin, seorang Tosu perantau yang namanya terkenal sekali di daerah Pentai Timur. Ilmu silatnya tinggi, terutama sekali ilmu pedang samurainya yang panjang, dan ilmu tendangan yang disebut pendangan terbang. Sebagai seorang tokoh Kang O, tentu saja Tung He Chin Jin juga ingin mendapatkan anak naga. Dia membutuhkan mustika dan darah naga karena menurut Dong Eng, satu di antara khasiat darah naga dan mustika naga itu adalah memperpanjang usia. Dia sudah berusia 70 tahun dan merasa betapa usia tua menggerogoti tubuhnya dan kuatannya. Karena itu, dia ingin sekali mempermudah dirinya dan memperpanjang usianya. Memang kalau dilihat kenyataan ini amatlah aneh. Semua manusia merasakan betapa kehidupan ini bergelimang, kekecewaat, penyesalan, duka, rasa takut, permusuhan, apalagi kalau usia tua sudah mencengkeram diri, maka banyak penderitaan dialami, terutama sekali penderitaan jasmani yang sudah mulai alemah dan berpenyakitan. Akan tetapi anehnya, semua orang ingin berusia panjang. Dua orang itu terlalu tangguh untuknya. Maka, begitu melihat bantok Molly turun tangan, juga Liu Boki melindungi anak laki-laki, dia melihat betapa perhatian orang semua ditujukan kepada anak laki-laki dan seakan melupakan anak perempuan yang hampir roboh karena lemas itu. Maka, dia pun berpikir bahwa kalau tidak bisa mendapatkan keduanya, memperoleh anak perempuan itu pun sudah cukup berharga. Dia lalu mempergunakan ginkengnya, melompat, menyambar tubuh Giyokcu dan melarikan anak perempuan itu. Dia merasa betapa ketika dia menyentuh tubuh anak itu, terasa amat panas dan hawa panas yang luar biasa menyerangnya. Namun, dia cukup pandai dan memiliki sin keng yang kuat untuk melindungi dirinya dari serangan hawa panas itu. Dia berhasil memondong lalu mengempit tubuh anak perempuan itu dan dibawanya lari secepat terbang. Akan tetapi, belum ada 500 meter dia lari, tiba-tiba berkelebat bayangan yang cepat sekali melewatinya dan ada angina menyambar ke arah kepalanya. Tung Hei Chin Jin mengelap ke samping dan ketika dia memandang, ternyata bantuk Molly telah berada di hadapannya. Peristiwa sejak perebutan anak naga di permukaan sungai tadi sudah berjalan dengan cepatnya dan tanpa terasa, kini malam telah mulai terusir kegelapaannya dan terganti cuaca pagi yang remang-remang. Namun Tung Hei Chin Jin mengenal baik siapa wanita di depannya maka tanpa banyak cakap lagi dia lalu mencabut pedang samurainya dan melintangkan pedang panjang itu di depan dada. Tosu tua bangka tak tahu diri. Apakah engkau lebih mementingkan anak perempuan itu daripada ngawamu? Hayo berikan anak itu atau terpaksa kuambilnya wamu lebih dulu bentak bantuk Molly dengan siakap garang. Sian Chai, bantuk Molly, pintu, saya amat membutuhkan anak ini, disana masih ada anak laki-laki itu yang akan lebih berguna bagimu daripada anak ini dengan siakap garang. Sian Chai, bantuk Molly, pintu, saya, amat membutuhkan anak ini, disana masih ada anak laki-laki itu yang akan lebih berguna bagimu daripada anak ini. Berilah kesempatan kepada pintu, Fang Toa Nio, nyonya besar Fang, dan pintu tidak akan melupakan budemu ini, persetan denganmu bentak Bantok Moli Serahkan anak itu Tung Hei Chin Jin menggeleng kepalanya Tidak, Toa Nio, pintu membutuhkannya Keparat, mampuslah Bantok Moli sudah menggerakkan tangannya dan tahu-tahu ada sinar kilat menyambar ke arah leher tosu itu kiranya wanita cantik itu telah mencabut pedang dan sambil terus melakukan serangan kilat Demikian cepatnya gerakan wanita ini sehingga mengejutkan hati Tung Hei Chin Jin Cepat dia memutar pedang samurai di tangan kanannya dengan pengerahan tenaga Pedang itu besar dan berat dia menangkis dengan sekuatnya dengan maksud membuat pedang wanita itu terpental dan terlepas Akan tetapi, Bantok Moli adalah seorang datuk sesat yang selain amat lihai ilmu silatnya, juga cerdik bukan main Ia tidak mau mengadu tenaga dengan lawan kakek pendek ini, apalagi pedang di tangan lawan itu berat dan besar Biarpun ia tidak takut kalau sin kangnya kalah kuat, setidaknya ia khawatir kalau-kalau pedangnya akan rusak Cepat ia mengelebatkan pedangnya menghindarkan pertemuan dengan samurai lawan dan tangan kirinya sudah menggerakkan kipas Kipas itu menutup dan gagangnya menonton ke arah pundak kanan Tung Hei Chin Jin Kakek Kate ini terkejut bukan main, namun dia masih dapat melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik sampai lima kali membuat salto Gerakannya cepat dan indah sehingga Bantok Moli kagum juga Kakek yang sudah amat tua itu ternyata masih gesit bukan main Sementara itu, ketika dibawa jungkir balik, Giyokcu yang sudah lemas dan hampir pingsan itu, tiba-tiba menjadi sadar kembali Begitu sadar dan melihat dirinya dikempit oleh seorang kakek Kate dan wanita cantik itu menyerang penawannya Ia pun berpendapat bahwa lebih baik terjatuh ke tangan wanita Cantik itu daripada ke tangan kakek pendek yang tua dan bawa kakayanya apak itu Maka, ia pun lalu memukul dengan tangan kanannya dan kepalanya berada di belakang Dengan sekuatnya anak perempuan ini memukul ke arah punggung Tung Hei Chin Jin Duk aduh! Ah, panas tanda seru kakek pendek itu terpaksa melepaskan kembali kempitannya dan dia terpelanting Lalu cepat berguling sambil memutar pedang melindungi tubuhnya Ketika dia melihat bahwa Bantok Moli tidak mengejarnya, kakek It Yutrius berguling menjauh Kemudian meloncat bangun dan melarikan dir dengan muka kecewa sekali Dia gagal memperoleh obat awet muda, bahkan sebaliknya menerima pukulan di punggungnya Yang walaupun tidak mendatangkan luka parah, namun hawa panas itu mengacaukan jalan darah di punggungnya Dan mungkin akan membuat dia menderita penyakit pencok yang berat di punggung Bantu Moli menghampiri Giyokcu yang tadi terlempar ketika kakek itu melepaskannya dan memandang anak perempuan itu penuh perhatian Seorang anak perempuan yang amat cantik, pikirnya Bentuk hidungnya, mulutnya, terutama sepasang matanya amat indah dan kelak menjadi seorang wanita yang cantik sekali Hem, siapakah namamu tanyanya mendekati Giyokcu sudah bangkit berdiri, dan biarpun tubuhnya lemas dan kepalanya masih pening Namun aneh, setelah ia melakukan pukulan tadi, kini keadaannya mendingan Ia tidak tahu bahwa kalau ia mempergunakan tenaganya, maka hawa panas yang ditimbulkan oleh darah ular tadi sebagain akan keluar sehingga dirinya tidak begitu tertekan Dengan tambah ia memandang wanita itu dan Giyokcu juga merasa suka karena wanita itu memang cantik sekali dan pakaiannya indah, juga mulutnya tersenyum manis Nama kubu Giyokcu, jawabnya singkat Giyokcu, batu kemala? Wah, namamu indah Giyokcu, kenapa kau tadi memukul kakek itu karena aku tidak suka padanya Bajunya berbau wapak dan dia tentu tidak akan bersikap baik kepadaku Hem, apakah engkau tidak tahu bahwa aku pun akan membawamu? Ia berhenti sebentar melihat sepasang metu yang memandangnya dengan terbuka lebar tanpa sedikitpun perasaan takut terbayang di dalamnya itu Seorang anak yang baik sekali, pikirnya Kelak tentu menjadi seorang gadis yang selain cantik jelita, juga pemberani Akan tetapi darah naga di tubuhnya itu ia amat membutuhkannya Apakah engkau memilih aku daripada dia? Giyokcu mengangguk Aku memilih engkau Engkau cantik dan ramah, baiklah, kalau begitu mari ikut aku Aku akan mengajak pula anak laki-laki itu, Handeng Ah, sungguh hatiku senang sekali kalau begitu, Bibi Kau tolonglah dia dan Giyokcu sedikitpun tidak membantah, bahkan ikut berlari di samping wanita itu yang menggandeng tangannya Melihat betapa anak perempuan itu dapat berlari ringan dan cepat, bantuk Molly merasa heran dan ia mempercepat larinya Aneh sekali Giyokcu dapat mengimbangi larinya tanpa banyak kesukaran Dan tanpa diketahui oleh Giyokcu, ketika ia berlari, berarti ia mempergunakan tenaga dan hawa panas di tubuhnya itu pun menerobos keluaran membuat keadaan tubuhnya menjadi lebih baik lagi Diam-diam wanita iblis itu kagum dan girang Ia tahu bahwa anak ini tidak pernah mempelajari ilmu berlari cepat, akan tetapi secara tiba-tiba saja menguasai tenaga yang amat hebat Tentu berkat darah anak naga, pikirnya Mereka tiba di tempat tadi, di mana Liu Boki masih dikeroyok banyak orang Pria perkasa itu mengamuk dan biarpun para tokoh Kang Ou mulai mengeroyoknya dengan senjata di tangan, Liu Boki melawan hanya untuk menjaga diri dan melindungi Han Beng saja Dengan sabuknya, dia menghalau semua senjata, merobohkan beberapa orang tanpa bermaksud membunuh mereka Tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu Hai hai hik, kalian ini semua adalah orang-orang Kang Ou yang tolol Lihat baik-baik, anak laki-laki itu telah terluka oleh kuku tanganku Dia sudah keracunan dan siapapun yang mendapatkan dia, hanya akan melihat dia mati dengan nadaging dan darah yang membusuk Darahnya tidak ada gunanya lagi bagi siapapun juga Hanya aku yang dapat mengobatinya Untuk pak kalian masih memperebutkan dia mendengar ini, semua orang tertegun dan menahan senjata mereka Kalau benar apa yang dikatakan wanita iblis itu, maka memang tidak ada gunanya memiliki bocah itu Dan mereka tadi pun sudah melihat Han Beng ditampar oleh wanita iblis itu Juga Liu Boki menjadi tertegun, lalu dia menghampiri Han Beng Dilihatnya betapa ada bekas tapak tangan menghitam di leher anak itu, dan ada guratan kuku yang lebih hitam lagi Wanita iblis itu tidak berbohong Akan tetapi, dia merasa semakin kasihan kepada Han Beng dan bermaksud untuk menolongnya Dan untuk berusaha mencarikan obatnya kalau benar anak itu terancam racun maut Maka, dia lalu mengangkat tubuh Han Beng ke atas punggungnya Bocah itu membuka matu dan Liu Boki berbisik kepadanya Jangan takut, rangkul leherku kuat-kuat dan aku akan melindungimu dari mereka Han Beng memang sudah menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Liu Boki Semenjak dia melihat pria gagah perkasa ini di atas perahu Tadi dia melihat betapa kakek itu membelanya mati-matian Maka dia pun menurut saja dan dia merangkul pundak dan leher kakek itu Liu Boki sambil memutar sabuknya hendak melarikan Han Beng Akan tetapi para tokoh Kang Ong tidak membiarkan dia lolos begitu saja Mereka ini menghadang dan mengepung sehingga kembali terjadi perkelahian sambil menggendong tubuh Han Beng Bocah ini tidak tinggal diam Biarpun dia digendong, kedua tangannya tidak mau tinggal diam dan setiap kali ada lawan yang dekat Dia berusaha memukul dengan kedua tangannya yang masih mengeluarkan hawa panas Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa bergelak Hahaha, sungguh lucu sekali Aku tidak lagi dapat membedakan mana pendekar dan orang Kang Ong Dan mana anjing-anjing kelaparan yang memperebutkan tulang Dan agaknya orang-orang dunia persilatan sudah kehilangan kegagahan mereka Karena nafsu yang menyalanya lalu paakan kegagahan sehingga main keroyok seperti ini Sungguh tidak tahu malu dan aku tidak boleh membiarkan begitu saja Lengyaplah suara ini digantikan munculnya seorang laki-laki tua yang pakaiannya penuh tambalan Bertubuh tinggi kurus seperti orang kurang makan Namun wajahnya selalu gembira dan tanganannya memegang sebatang tongkat butut Begitu dia muncul, dia mengobat abaikan tongkat bututnya Menghantam sana-sini dan orang-orang yang mengeroyok liwuboki menjadi kacau balau Tongkat butut ini lihai bukan main Kemana pun menyambar, sukar dilakan atau ditangkis karena gerakannya memukul dan biarpun ditangkap Tongkat itu dapat menyelinap, luput dari tangkisan lawan namun tetap saja mengenai sasaran Terdengar suara bakbikmu karena ada saja tunggung, pinggul atau kaki orang yang kena gemuk Melihat munculnya kakek bertakaian pengemis ini, liwuboki menjadi senang Shin Chiang Kai Ong, terima kasih atas dan tuanmu katanya sambil memutar sabuknya semakin cepat untuk mencari jalan keluar Hahaha, Shin Tiao, Raja Wali Sakti, begitu muncul engkau mengegerkan dunia perselatan Engkau tahu, tidak ada pohon tak berbunga, tidak ada perbuatan tanpa pamrih Hahaha, sambil menangkisi senjata para pengeroyok dengan sabuknya, liwuboki mengerutkan alisnya Betapa bodohnya dia mengira bahwa Raja Pengemis ini mau membantunya tanpa pamrih Apa kehendakmu, Kai Ong? Aku mengagumi bocah itu Berjanjilah untuk membiarkan dia menjadi muridku selama lima tahun Setelah dia menjadi muridmu lima tahun, liwuboki mengenal baik Raja Pengemis itu Seorang gagah perkasa yang amat terkenal karena dia berhasil merajai semua perkumpulan pengemis Dan dapat mencegah para apengemis menjadi penjahat-penjahat Sebaliknya memberi bimbingan kepada para jembel sehingga banyak di antara mereka itu yang dapat kembali ke masyarakat sebagai orang-orang berguna Bahkan semenjak dia menjadi Kai Ong, Raja Pengemis Bermunculanlah pengemis-pengemis yang liai dan berjiwa pendekar Orang seperti Shin Chiang Kai Ong, Raja Pengemis Tangan Sakti Ini tidak mungkin akan berbohong dan tidak akan sudi membunuh anak ini untuk diambil darahnya Dan tidak aneh kalau Shin Chiang Kai Ong ingin mengambil anak ini menjadi murid karena tertarik melihat sepak terjang honbeng tadi Baiklah, aku berjanji kata liwuboki Hahaha, janji seorang liwuboki takkan berubah walaupun langit runtuh dan bumi kiamat Nah, bawalah pergi anak itu Biar aku yang menghadapi mereka ini melihat majunya Shin Chiang Kai Ong yang membantu liwuboki Orang Kang Ong menjadi jerih dan mereka pun tidak mempunyai harapan lagi untuk merampas honbeng Apalagi mendengar ucapan Bantok Moli bahwa darah anak itu telah keracunan hebat oleh kuku tangan iblis bertina itu Mereka mundur, bahkan sebagian besar lalu pergi Ada pula yang merawat teman yang terluka dalam pertempuran tadi Akan tetapi Bantok Moli Fang Di Chu masih merasa penasaran Sambil memondong Giyok Chu, ia melompat dan hendak mengejar liwuboki Hendak lari kemana kau? Serahkan dulu bocah itu kepada ku rentaknya Dan begitu kipasnya mengebut, ada belasan batang jarum hitam beracun menyambar ke arah liwuboki dan Shin Chiang Kai Ong Liwuboki cepat memutar sabuknya dan melompat ke samping Sedangkan Shin Chiang Kai Ong terkekeh dan tongkat bututnya memukul ke sana-sini meruntuhkan semua jarum hitam Hehehe, Bantok Moli kini semakin cantik akan tetapi juga semakin beracun dan kejam Hehehe, orang lain hanya berambut pada kepala dan beberapa tempat lagi di luar tubuh Akan tetapi agaknya engkau lain, di dalam hatimu juga berbulu, berambut Engkau membunuhi orang seperti membunuh semut saja, jembel busuk Engkau pun akan kubunuh bentak Bantok Moli Fang Di Cumara Ia mengenal Raja Pengemis ini yang selalu bersikap ugal-ugalan dan memandang rendah orang lain Dan walaupun juga amat liai, maka kini ia menyerang dengan hebat, mengerahkan seluruh tenaganya Pedangnya menyambar dasyat dan ketika Shin Chiang Kai Ong meloncat jauh ke belakang Dari kipasnya menyambar sinar hitam dengan cepat sekali Shin Chiang Kai Ong memutar tongkat butut dan mengelak Akan tetapi tiba-tiba ia mengeluh dan tubuhnya terguling, jatuh miring di atas tanah Agaknya ada satu dua batang jarum beracun yang mengenai tubuhnya Dan karena jarum beracun itu mengandung racun yang berbahaya, maka dia pun tak mampu bangkit kembali Huh Bantok Moli mendengus dan mensidir Kiranya hanya setian saja kelihayan orang yang disebut Raja Pengemis itu sambil memondong tubuh Giok Chu yang kini juga berada di punggungnya digendong Seperti halnya Hon Beng digendong Liubok Ki Wanita ini mengerahkan tenaga dan lari mengejar Karena Liubok Ki sudah melarikan diri sambil mengendong Hon Beng Ketika Bantok Moli meloncat di tubuh Kai Ong Tiba-tiba ia mengeluarkan seruan kaget dan hampir saja ia jatuh terguling Karena tiba-tiba sebatang tongkat butut telah menjenggal kakinya Dan ketika ia meloncat untuk menghindar Ujung tongkat itu menotok ke arah kedua kututnya Dan yang ketiga kalinya menotot lebih ke atas lagi di antara kedua pahanya Tentu saja iblis betina itu mengeluarkan suara kaget dan niri Namun ia memang lihai bukan main Tubuhnya yang meloncat lebih tinggi lagi Lalu menukik dan kepalanya ke bawah Pedangnya diputar untuk menyerang Shin Chiang Kai Ong Yang ternyata tadi hanya pura-pura jatuh saja Raja pengemis itu bergulingan dan meloncat berdiri sambil menyeringai lebar Lagaknya mengejek sekalai Bahkan dia menjulur lidahnya kepada Bantok Moli Seperti ecekan di antara kanak-kanak Haha, Bantu Moli Kau kira aku begitu mudah jatuh oleh jarum-jarummu yang kotor itu Dia mengebutkan bajunya dan beberapa batanak jarum runtuh ke atas tanah Sayang, lain kali kirimilah aku jarum-jarum yang bersih untuk menjahit dan menambal pakaian ku Moli, Shin Chiang Kai Ong sengaja mengejek dan menggoda untuk memancing kemarahan Bantu Moli Dan dia berhasil mengalihkan perhatian iblis betina itu sehingga tidak dapat mengejar Liu Boki yang sudah berlari jauh Wanita itu marah sekali Shin Chiang Kai Ong Selama ini, di antara kita tidak ada urusan dan kita tidak saling mengganggu Akan tetapi sekarang, agaknya engkau mencari mampus Berkata demikian, Bantu Moli Fang Dicu menggerakkan pedang dan kipasnya, melakukan serangan dengan dasyat Kebutan kipasnya mengandung angina dan pedangnya membentuk gulungan sinar yang mengeluarkan bau amis dan harum aneh karena mengandung racun yang amat jahat Hei, tanda seru dengan gerakan alucu Shin Chiang Kai Ong mengelak sambil menggerakan tongkat bututnya Tok tak teranggak berulang kali tongkat butut itu, dengan gerakan yang aneh dan lucu, dapat menangkis kipas dan pedang Gerakan Kai Ong memang aneh sekali, dan kadang-kadang kelihatan kaku dan tidak teratur Namun setiap kali tubuhnya terancam pedang atau gagang kipas, selalu tongkat itu sudah datang menolongnya dan menangkis senjata lawan dengan amat kuatnya mengandung tenaga yang dasyat Sehingga bantuk Moli merasa betapa tangannya tergetar hebat, bantuk Moli terkejut Ia sudah banyak mendengar tentang kelihayan raja pengemis ini, akan tetapi baru sekarang ia mengadu kepandayan Kai Ong adalah seorang ahli permainan tongkat yang beraneka macam Yang dimainkan ini mungkin yang dinamakan ilmu tongkat setan arak, ciu kwei tung hoat Kelihatan seperti orang mabuk mengobat abit tongkat secara ngaur, akan tetapi hebatnya, kemanapun pedang dan kipas bantu Moli menyambar Selalu kedua senjata itu bertemu dengan ujung tongkat yang menangkis dengan kuatnya Dan serangan balasan dari ujung tongkat yang lain menyambar secara tidak terduga dua sehingga beberapa kali Moli terkejut dan terpaksa harus meloncat tinggi ke belakang untuk menghindarkan diri Setelah mereka bertanding selama belasan jurus, tahulah bantu Moli bahwa tingkat kepandayan lawannya ini memang tinggi dan tidak boleh dibuat main-main Ia baru mengerti mengapa orang ini dapat menjadi raja pengemis dan kekuasaannya diakui oleh semua kaipang, perkumpulan pengemis, di empat penjuru dunia Setidaknya, tingkat raja pengemis ini tidak berada di bawahnya, dan dalam keadaan menggendong Giyokcu, sungguh tidak mudah bagi bantu Moli untuk mengalahkan Sin Chiang Kaiong Hahaha, bantu Moli, kiranya selain makin cantik, engkau pun semakin lihai saja Akan tetapi, bocah di punggungmu itu mengganggu gerakanmu Bagaimana kalau bocah itu kau titipkan dulu kepadaku? Biarlah aku yang mengendong dan melawanmu Kalau begitu baru seru Dan aku pun tidak menolak kalau menjadi guru anak perempuan itu di EJ Demikian, bantu Moli menjadi semakin marah, akan tetapi ia juga merasa khawatir Kalau sampai si jembel ini benar-benar hendak merampas Giyokcu, repot juga ini Apalagi kalau Boki muncul dan membantu jembel itu, ia akan celaka Maka, ia pun menuding pedangnya kepada jembel tua itu dan membentak Sin Chiang Kaiong, hari ini aku tidak sempat melayanimu Biarlah lain hari aku ingin menguji sampai di mana kepandayanmu Hendak kulihat apakah engkau mempunyai tiga buah kepala Hahaha, Sin Chiang Kaiong merebar-rebar muka dan kepalanya dengan gaya lucu mempermainkan Sebuah kepala saja sudah repot mengurus cuci muka, rambut, kumis, jenggot dan menggosok gigi Apalagi tiga buah kepala Wah repotnya Tapi kau tentu senang mempunyai kekasih dengan tiga buah kepala, Molly Tentu dia pandai merayu dan bercinta, hehehe Keparat wanita itu memaki dan kedua tangannya bergerak cepat Berhamburanlah cerum dan paku ke arah tubuh Sin Chiang Kaiong, puluhan batang banyaknya Tentu saja Sin Chiang Kaiong tidak berani main-main lagi menghadapi serangan senjata rahasia dari seorang bantu Molly Repotlah dia memutar tongkat bututnya dan berloncatan ke sana sini untuk menghindarkan diri dari serangan senjata-senjata rahasia kecil yang amat berbahaya Karena kesemuanya mengandung racun yang mematikan itu dan ketika dia berhenti bergerak lalu mengangkat muka memandang, ternyata wanita itu telah lenyap Sin Chiang Kaiong menghentikan senyumnya dan dia menarik napas panjang Hoi yoi 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 Sungguh berbahaya sekali wanita itu tanda seru dia pun segera meninggalkan tempat itu yang kini menjadi sunyi kembali Karena para tokoh Kang Ong sudah sejak tadi pergi meninggalkan tempat itu setelah mereka melihat munculnya orang-orang sakti seperti Bantu Molly, Liu Boki, dan Sin Chiang Kaiong Mereka maklum bahwa tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk membawa pulang seorang di antara dua orang anak yang minum darah anak naga itu Apalagi setelah mengetahui bahwa anak laki-laki itu telah terluka oleh pukulan beracun Bantu Molly sehingga darahnya pun tentu telah beracaun Tempat di tepi pantai sungai kuning itu kembali sunyi seperti sebelum terganggu oleh kehadiran banyak tokoh Kang Ong tadi Dan matahari sudah naik tinggi Gedung itu besar dan indah, juga dalamnya mewah dengan perabot rumah yang serba mahal Akan tetapi rumah di luar Kota Cheng To'o itu jauh dari tetangga dan mempunyai kebon yang luas di sekelilingnya Rumah terpencil dan bukan hanya terpencil, akan tetapi juga dijauhi oleh semua orang yang tinggal di sekitar kota Cheng To'o di Provinsi Santung Rumah itu terkenal oleh semua penduduk sebagai rumah Fang To'o Anio, nyonya besar Fang, yang tinggal bersama puterinya yang dikenal dengan sebutan Fang Xio Chia, Nona Fang, bersama belasan orang pelayan wanita Yang membuat orang segan dan menjauhi rumah itu adalah karena keluarga Fang yang hanya terdiri dari ibu dan anak serta belasan orang pelayan wanita itu terkenal sebagai keluarga yang memiliki ilmu kepandaian silat tinggi Bahkan mereka itu ringan tangan, sedikit-sedikit memukul orang, bahkan kalau ada yang berani melawan, tentu akan tewas dalam keadaan mengerikan Bagi orang Kang O, keluarga itu, terutama ibunya, lebih dikenal lagi dengan perasaan takut karena nyonya rumah itu bukan lain adalah Fang Bicu yang berjuluk Bantok Moli Bantok Moli Fang Bicu adalah seorang janda yang mempunyai seorang saja anak, seorang anak perempuan yang diberi nama Sim Lan Chi Memang Bantok Moli seorang yang amat aneh Sejak menjadi pengantin baru, dua tahun saja ia sudah tidak cocok dengan suaminya Dan ia mempunyai seorang kekasih baru seorang pemuda Sisim Ketika suaminya menyeloyeng dengan wanita lain, suami itu dibunuhnya Dan ketika hubungannya dengan pemuda Sisim itu berlarut sampai beberapa tahun dan ia kemudian mengandung karena perhubungan mereka, ia pun membunuh pemuda Sisim itu Ketika anaknya terlahir perempuan, ia memberinya nama Lan Chi Tan memakai si, nama keluarga, Sim Memang seorang wanita yang aneh dan juga kejam seperti iblis Seperti kita ketahui, Fang Bicu adalah kakak perempuan dari Fang Bicu yang telah meninggal dunia, dahulu istri dari Liu Boki Bantu Moli Fang Bicu mengembleng puterinya sehingga Sim Lan Chi memiliki kepandayan yang tinggi walaupun belum dapat menyamai tingkat ibunya Fang Bicu mendengar bahwa adik kandungnya, yaitu Ohang Bicu dibunuh oleh suaminya sendiri, akan tetapi ia tidak mempedulikan hal ini Ia sendiri juga membunuh suaminya, juga kekasihnya, maka perbuatan Liu Boki yang membunuh istrinya, yaitu adik kandungnya, dianggapnya hal yang lumrah dan ia tidak mau mencampurinya Akan tetapi tidak demikian dengan Sim Lan Chi Dari ibunya, ia mendengarkan nasib bibinya yang tewas di tangan Liu Boki itu Maka, Sim Lan Chi lalu meninggalkan rumah ibunya dan pergi mencari Liu Boki yang berjuluk Sim Tiao, Raja Wali Sakti, di Kuisan Dan seperti kita ketahui di bagian pertama dari kisah ini, Sim Lan Chi bukan hanya gagal membunuh bekas suami bibinya itu Bahkan ia sendiri diberi obat perangsang sehingga melakukan hubungan badan dengan Cho Asyang Li Karena mereka saling tertarik dan saling jatuh cinta, maka peristiwa yang terjadi di luar kesadaran mereka karena keduanya diberi obat perangsang oleh Liu Boki ketika mereka berdua tertawan dan pingsan Keduanya segera mengambil jalan terbaik, yaitu akan menjadi suami istri Demikianlah, Sim Lan Chi Tan Cho Asyang Li lalu pergi menghadap ibu kandung dan kakek pemuda itu di Hek Hau Wipang Ketua Hek Hau Wipang, yaitu Cho Asong yang telah berusia 65 tahun, hanya menarik napas panjang ketika Cucunya tidak berhasil membunuh musuh besar itu, bahkan Liu Boki telah menewaskan para murid Hek Hau Wipang Ketika dia mendengar betapa cucunya itu bersama gadis Sim Lan Chi bahkan tertawan oleh Liu Boki akan tetapi tidak dibunuh Melainkan diberi obat perangsang ketika pingsan sehingga keduanya melakukan hubungan badan Dan kini mereka menghadap untuk minta izin agar mereka berdua menikah Cho Asong menarik napas panjang dan ibu kandung Cho Asyang Li menangis Hem, sungguh keparat Jahanam Liu Boki itu Dia tidak membunuhmu akan tetapi melakukan penghinaan dan melemparkan ibi yang lebih hebat daripada maut Hem, apa boleh buat? Memang tidak ada jalan lain untuk membersihkan nama keluarga dari ibi itu kecuali menikah dengan gadis ini Pernikahan yang terpaksa Hem, siapakah sebetulnya gadis ini dan mengapa pula ia bermusuhan dengan Liu Boki sehingga tertawan pula namanya Sim Lan Chi, Kong Kong Dan ia pun mencari Liu Boki untuk membalas dendam atas kematian bibinya Yaitu Mendiang Fang Hwi Chu, ah, istri Liu Boki yang menjadi gara-gara itu Cho Asong mengerutkan alisnya dan memandang tajam penuh perhatian kepada Sim Lan Chi Seorang gadis yang cantik menarik, dengan pakaian serbah hitam yang membuat kulit muka, leher dan tangannya nampak putih mulus Benar, Kong Kong Lan Chi adalah keponakannya Ia adalah putri tunggal dari En Chi Mendiang Fang Hwi Chu yang bernama Fang Bici dan tinggal di Cheng Tau Apa? Kau maksudkan Fang Bici dari Cheng Tau yang berjuluk Bantok Moli Tanda tanya Cho Asong bertanya dengan suara kaget, setengah berteriak Nona, benarkah engkau putri Bantok Moli kini Cho Asong bertanya dengan sikap tenang kepada Lan Chi Gadis itu dengan sikap tenang membalas pandang matu kaget itu dan mengangguk Benar, saya adalah putri tunggal dari ibu yang berjuluk Bantok Moli Wajah Cho Asong berubah agak pucat dan matanya terbelalak Kemudian dia berkata kepada cucunya Siang Li apakah engkau tidak tahu siapa adanya Bantok Moli? Ia adalah seorang datuk sesat yang amat jahat, kejam seperti iblis Tidak mungkin keluar kita menerima ia sebagai anggota keluarga Siang Li mengerutkan alisnya Kongkong, aku tidak menikah dengan Bantok Moli, melainkan dengan putrinya apa bedanya? Bagaimana mungkin kami harus berbesan dengan Bantok Moli? Apa akan kata orang di dunia perselatan kalau Hak Ho Pang yang selama ini menegahkan nama baiknya tiba-tiba berbesan dengan seorang datuk sesat seperti Bantok Moli akan tetapi Kongkong, Lan Chi bukan seorang gadis jahat, dan kami sudah saling mencinta Selain itu, kami berdua telah terkena Aib, dan jalan satu-satunya adalah menjadi suami istri, Siang Li, engkau masih muda dan tidak mengerti urusan Ketahuilah bahwa kalau pernikahan itu kau lakut berarti engkau menghindari lumpur dengan masuk ke pencomberan Aib yang telah kau derita karena perbuatan si Jahana meliuboki, tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan Aib Yang menimpa kalau kita berbesan dengan Bantok Moli Seluruh Hak Ho Pang akan terseret Kongkong, bagaimanapun juga aku akan menikah dengan si Melan Chi pemuda itu berseru dengan penasaran Ibunya mulai menangis dan membujuk agar mentaati kakeknya Tidak bisa, Ibu Ini menyangkut kehidupan dan kebahagiaan sendiri Perjodohan adalah urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun juga Kongkong, aku tetap akan menikah dengan si Melan Chi Kalau begitu, kami tidak akan turut campur Aku dan Ibumu tidak akan merestui dan pernikahan itu tidak kami anggap bentak kakek Cho Asong marah sekali Tiba-tiba si Melan Chi bangkit berdiri dan berkata kepada Siang Lee Aku akan pergi Aku pun tidak ingin sekali menjadi mantu Hek Ho Pang berkata demikian Gadis itu lalu melangkah keluar dengan alis berkerut Lan Chi Moi-moi, tunggu tanda seru teriak Siang Lee Siang Lee, kalau engkau nekat, kami tidak mengakuimu lagi sebagai keturunan kami Dan anggota Hek Ho Pang teriak pula kekek Cho Asong dengan marah sekali Perlahan-lahan Siang Lee bangkit berdiri Apa boleh buat, Kongkong, Ibu, aku harus menuruti suara hatiku Bukan hanya karena aku sudah mencinta Lan Chi Juga karena kami bernasib sama Berduanya tertimpa Aib Aku harus membersihkan Aib dari namanya Seperti hanya ia akan membersihkan namaku kalau-kalau menjadi istriku Selamat tinggal Kongkong dan Ibu, dan maafkan aku Setelah berkata demikian, Siang Lee melompat keluar mengejar si Melan Chi Ibunya berteriak memanggil dan menangis Namun pemuda itu tidak mau kembali Maklum bahwa kakeknya adalah seorang yang keras hati dan tidak akan mau mengubah keputusannya Tentu saja Lan Chi merasa girang sekali melihat Siang Lee menyusulnya Dan sambil bergandeng tangan kedua orang muda itu Lalu pergi menuju ke Cheng Toh untuk menghadap ibu kandung gadis itu Ialah Bantok Moli Fang Di Chu Mereka sudah saling mencinta dan sudah mengambil keputusan nekat untuk tetap bersatu Apapun yang akan terjadi Karena itu, dalam perjalanan yang cukup jauh ini pun mereka sudah hidup sebagai suami istri saja Sehingga cinta kasih mereka menjadi semakin kuat Bantok Moli menerima dua orang muda itu dengan metu berkilap dan alis berkerut Ia memang selamanya bukan merupakan seorang ibu yang penuh kasih Sehing kepada putrinya Hasil perhubungan gelapa dengan pria lain ketika ia masih mempunyai seorang suami Memang ia mengembeleng Lan Chi dengan ilmu-ilmu silat yang tinggi Akan tetapi hal itu bukan terjadi karena ia ingin Sehing kepada Lan Chi Melinkan karena ia ingin mendapatkan seorang pembantu yang tangguh Bagi wanita ini, Lan Chi hanya seorang gadis saja Yang boleh diharapkan akan membantunya dengan setia Bahkan kadang-kadang timbul rasa iri dalam hatinya melihat betapa Lan Chi makin besar menjadi semakin cantik Ia khawatir kalau Lan Chi akan mengalahkannya dalam hal kecantikan sehingga sinar kecantikannya akan mereduk Kadang-kadang timbul rasa benci dan iri dalam hatinya terhadap Lan Chi Gadis yang dulu dikandung dan dilahirkannya sendiri Bantuk Moli mendengarkan ceritalan tentang kegagalannya membalas sakit hati kepada Liu Boki Tentang tertawannya gadis itu dan kemudian bahkan oleh Perbuatan Liu Boki, gadis itu melakukan hubungan badan dengan Choa Xiangli yang juga tertawan oleh Liu Boki Ia mendengar pula bahwa Choa Xiangli adalah putera mendiang Choa Kuntian Putera Ketua Hekho Pang yang menjadi kekasih gelap Fang Hui Chu sehingga mengakibatkan mereka terbunuh oleh Liu Boki Marahlah Bantuk Moli walaupun mulutnya masih tersenyum dingin Bagus! Sungguh tidak tahu malu engkau Lan Chi Engkau tidak ada bedanya dengan Fang Hui Chu Bibimu itu tak tahu malu Hui Chu berpacaran dengan Choa Kuntian Seharusnya mereka berdualah yang dapat membunuh Liu Boki yang menjadi penghalang Akan tetapi tidak Mereka malah terbunuh oleh Liu Boki Menyebalkan Dan sekarang riwayatnya berulang Engkau menyerahkan diri pada pemuda ini dan kalian tidak mampu membunuh Liu Boki malah dipermainkan dan dihina Huh, tak tahu malu Engkau boleh menjadi istri pemuda ini kalau dia mampu ngalahkan aku berkata demikian Tiba-tiba tubuh Bantu Moli sudah melayang ke arah Xiang Li dan Tapa banyak cakap lagi Ia sudah menyerang pemuda yang tadinya duduk bersela di atas lantai di sebelah lanci itu Jari tangan wanita itu menotok ke arah ubun-ubun kepalanya Serangan maut yang amat keji Dia pun cepat melempar tubuh ke belakang lalu berguling keluar dari ruangan itu Tiba di luar ruangan yang lebih luas Namun, Bantu Moli agaknya bertekad untuk membunuhnya karena wanita itu sudah meloncat mengejar dan menghujankan serangan kilat dari jurus-jurus ilmu silat Bantu HW akun yang ampuh, silat tangan kosong yang amat indah seperti tarian saja Akan tetapi, sesuai dengan namanya, indah seperti bunga namun berbahaya mengandung racun Di balik keindahan gerakan ilmu silat ini terkandung ancaman maut Setiap tautokan, tamparan, pukulan atau guratan kuku saja mengandung racun yang amat berbahaya Untung bagi Xiangli bahwa ketika dia melakukan perjalanan dengan lanci Di sepanjang perjalanan kekasihnya itu memberi keterangan dengan jelas tentang ilmu-ilmu ini Juga tentang bahayanya kuku jari tangan bantuk Moli Maka, mendapat serangan bertuli-tuli yang amat hebat itu Xiangli tidak mau mengadu tangan, hanya mengelak saja ke sana-sini mengandalkan kelincahan gerakan tubuhnya Dan kalau terpaksa menangkis, dia selalu menangkis dari pergelangan tangan ke atas Melihat betapa beberapa serangannya yang bertuli tidak berhasil Dan pemuda itu agaknya tahu akan rahasia tangannya yang berbahaya Bantuk Moli menjadi makin marah Ia sama sekali bukan hendak menguji kepandayan Xiangli, melainkan untuk membunuhnya Maka, melihat betapa pemuda itu cukup gesit dan lincah sehingga dapat menghindarkan serangannya yang bertuli-tuli Hal ini dianggap menghinanya dan merendahkannya Maka ia pun mengeluarkan bentakan nyaring dan tahu-tahu ia sudah mencabut pedang dan kipasnya Dengan geram ia menerjang dan Xiangli terkejut bukan main Serangan pedang itu memang hebat, lebih berbahaya lagi karena disusul serangan kipas yang melakukan tiga totokan maut bertuli-tuli Terpaksa dia membuang tubuhnya ke belakang, berjungkir balik dan terhuyung karena didesak terus Selagi dia terhuyung, pedang Bantuk Moli menyambar ke arah lehernya dan agaknya sukar bagi Xiangli untuk meloloskan diri dari serangan yang dilakukan sepat sekali selagi tubuhnya terhuyung itu Teranggap sebatang pedang menangkis pedang di tangan Bantuk Moli dan nampak bunga api berpijar Kiranya Lanci yang menangkis paang ibunya itu dengan pedangnya sendiri Ibu, coa Xiangli telah menjadi suamiku dalam arti yang sebenarnya Bahkan dalam perjalanan kami ke sini, kami telah menjadi suami istri yang selalu tidur sekamar Kalau ibu membunuh suamiku dan aku sebagai istrinya tentu saja tidak rela Lanci berdiri tegak dengan pedang di tangan Agaknya ia siap untuk melawan ibunya sendiri demi membela orang yang dicintainya Xiangli juga melompat di samping Lanci dan biarpun ia belum mengeluarkan senjata Namun jelas bahwa sikapnya juga siap untuk membantu kekasihnya yang sudah dianggap istrinya Kau, kau, Bantuk Moli menjadi agak pucat mukanya Ia menghadapi persoalan yang sulit Haruskah ia membunuh anak sendiri? Andai kata hal ini ia lakukan, ia harus menghadapi mereka berdua dan agaknya Mereka itu amat tangguh Bagaimana kalau sampai ia tidak mampu menangkan mereka? Kau, pergilah Kalian pergi dari sini dan selamanya aku tidak mau melihat muka kalian lagi Sekali melihat, pasti akan kubunuh kalian Bentaknya marah sambil menudingkan pedangnya ke arah pintu pekarangan depan Sim Lanci mengenal betul watak ibunya Maka mendengar ucapan ibunya itu Hatinya girang bukan main Baru saja ia dan kekasihnya terhindar dari ancaman maut yang mengerikan Ia pun lalu menarik pemuda itu untuk melarikan diri sambil berkata Terima kasih, ibu aku bukan ibumu lagi bentak Bancu Moli dan ketika dua orang muda itu pergi Diam-diam Bancu Moli menghapus dua butir air matu yang membasai pelupuk matanya Ia mengeluarkan air matu bukan karena sedih ditinggal pergi putrinya Melainkan karena kecewa dan menyesal bahwa putrinya berani membangkang terhadap perintahnya Ia kehilangan seorang murid dan pembantu yang boleh diandalkan Demikianlah keadaan Bancu Moli dan seperti telah kita ketahui Iblis bertina ini hadir pula di tepi sungai Wong Ho untuk ikut memperebutkan anak naga yang menurut perhitungan akan muncul di permukaan sungai kuning di daerah pusaran maut itu Kemudian, perebutan dua orang anak kecil yang menghis darah anak naga itu Bancu Moli berhasil membawa Giyokcu, seorang di antara dua orang anak yang diperebutkan itu dan membawanya pulang ke Cengtau Bibi, aku ingin bertemu ayah dan ibuku kata Giyokcu ketika Bancu Moli membawanya pergi dari tepi sungai itu Lalu mendengar ini, Bancu Moli yang tadinya menggendong anak itu, lalu memenurunkannya, memandang dengan alis berkerut dan mati berkilat marah Jangan banyak lagak, Giyokcu. Engkau harus ikut dengan aku, akan tetapi Giyokcu menentang pandangan mata wanita iblis itu tanpa rasa takut sedikit pun lalu menjawab Aku memang suka ikut denganmu, Bibi, akan tetapi aku harus berpamitan dulu dari dan ibuku Sejenak kedua orang itu saling pandang, sama-sama keras hati, dan akhirnya Bancu Moli tersenyum Anak ini memiliki kekerasan hati yang tidak kalah olehnya, dan sudah pasti lebih keras hati dan lebih berani dibandingkan si Melanci Puter yang telah diusir dan tidak diakuinya lagi itu timbul rasa seing di hatinya, perasaan seing yang belum pernah dirasakan sebelumnya, baik terhadap anak kandungnya sekalipun Siapakah orang tuamu dan di mana mereka tiba-tiba ia bertanya, senyumnya dingin dan akan mendirikan bulu roma orang-orang cenggau gagah manapun Kalau melihatnya karena senyum seperti itu mengandung kekejian yang luar biasa Ayahku bernama Bu Hokgi, seorang pejabat lurah di Dusun Leongcung dan kami sekeluarga, ayah, ibu, aku dan beberapa pembantu Sedang melarikan diri mengungsi karena ayah tidak mau melaksanakan kerja rodi kepada penduduk Dusun Kami seperahu, bersama keluarga si Han Beng seperahu pula Keluarga si juga melarikan diri dari kerja paksa dan kami berkenalan di jalan Kini ayah dan ibuku berada di perahu Aku berpisah dari mereka ketika pancingku mendapatkan ular itu, Bancu Moli mengangguk-angguk Mari kuajak engkau mencari ayah dan ibumu katanya dan ia pun memondong Giyokcu lalu berlari secepat terbang menuju ke tepi sungai Di mana semalam menjadi ramai oleh para tokoh kenggau yang berebutan anak naga Mula-mula Giyokcu terkejut dan ngeri juga ketika melihat dirinya di bawah lari seperti terbang Akan tetapi lama-lama ia merasa gembira Tubuhnya sudah tidak begitu panas lagi dan tidak lagi disiksa oleh mual di perutnya Memang tubuhnya kuat dan darah ular itu biarpun amat kuat Tidak sampai membahayakan keselamatannya karena yang diminumnya tidaklah sebanyak yang dihisap Han Beng Bagaimanapun juga, masih ada rasa pening di kepalanya namun tidak begitu dirasakannya karena kegembiraan hatinya hendak Bertemu kembali dengan ayah ibunya Ketika mereka tiba di pantai yang semalam, keadaan si situ sudah sunyi sekali Hanya nampak beberapa buah perahu nelayan yang ditumpangi para nelayan yang masih nampak takut-takut Karena semalam terjadi peristiwa hebat di mana terdapat banyak korban Para nelayan itu menemukan mayat-mayat terapung hampir 10 orang banyaknya Belum dihitung mayat-mayat yang lenyap di telan pusaran Ada pula mayat beberapa orang menggeletak di pantai Agaknya mayat mereka tadinya terluka dan terjatuh ke air lalu berhasil berenang ke tepi Akan tetapi tewas di tepi karena luka-luka yang diderita Setelah tidak berhasil mendapatkan orang tuanya di tepi sungai Giyokcu minta kepada Bantuk Moli agar mereka mencari di antara perahu-perahu nelayan di tengah sungai Bantu Moli menggunakan sebuah perahu dan mulai mencari Tak lama kemudian, biarpun masih jauh jaraknya, Giyokcu menunjuk ke tengah sungai dan berseru Itu mereka Itu perahu ayah dan perahu keluarga si Bantu Moli yang berpenglihatan tajam itu melihat ada dua buah perahu yang digandeng dengan tali Akan tetapi yang berada di sebuah perahu hanya tiga orang Seorang memegang dayung dan yang dua orang nampak rebah di perahu Sedangkan perahu kedua kosong Cepat ia mendayung perahunya mendekat sampai menempel pada dua buah perahu itu Ayah Ibu, Giyokcu berseru memanggil ketika mengenal dua orang yang rebah di perahu itu adalah ayah ibunya Nona datang, teriak pelayan yang mendayung dengan girang sekali Agaknya dia telah kelelahan mendayung terus berputar-putar mencari Giyokcu yang semalam terjatuh ke dalam air dan di beli tular Bu Hoki dan istrinya bangkit duduk dan wajah mereka itu pucat seperti orang sakit Namun, begitu melihat Giyokcu mereka berdua segera merangkulnya dan bertangisan Di antara tangis mereka, Bu Hoki dan istrinya menceritakan kepada Giyokcu bahwa si Tian dan istrinya menjadi korban Tewas oleh yang menyerang membabi buta Kami sendiri pun diserang, aku dan ibumu terluka, dan dua orang pembantu jatuh ke air Hanya seorang pembantu selamat Tadi pun muncul si Hon Beng dan seorang kakek Kami sudah ceritakan tentang tuasnya ayah ibunya, dan kakek itu Dia mengobati kami yang terluka Tiba-tiba bantok Moli berseri Wah, celaka Kalian telah terkena racun hebat Tentu Liu Boki itu yang meracuni kalian Membunuh kalian dengan dalih mengobatinya tanpa diketahui mata orang lain Saking cepatnya gerakan tangannya Bantu Moli telah mencetik dua batang jarum dengan jari tangannya Dan dua batang jarum itu melesat dan masuk ke dalam dada Bu Hoki dan istrinya Lihat, muka mereka berubah menghitam tanda seru Woki dan istrinya mengeluarkan keluhan lirih Dan mereka terkulai, rebah lagi di atas perahu Tentu saja Gio Chu terkejut bukan main dan hendak menubruk ayah ibunya Ayah, ibu, akan tetapi bantu Moli memegang lengannya Jangan sentuh mereka Kalau kau sentuh, engkau pun akan terkena racun hebat yang akan membunuhmu Gio Chu terbelalak, hendak nekat menubruk Akan tetapi ditahan bantu Moli dan anak ini melihat betapa ayah dan ibunya berkelonjotan sebentar Muka dan tubuh mereka berubah menghitam dan akhirnya kejang-kejang tubuh mereka terhenti Dan mereka tewas dalam keadaan mengerikan Ayah, ibu, uu, dan Gio Chu terkulai pingsan dalam pelukan bantok Moli Pembantu itu tentu saja menjadi terkejut dan bingung, hanya mampu menangis Sudahlah, mereka sudah mati dan kita bawa mereka ke tepi untuk dikuburkan Kata bantok Moli semalam di sini terjadi pertempuran antara orang-orang sakti Racun-racun masih berkeliaran di tempat ini Mungkin baru saja mereka merasakan pengaruh racun Engkau pun, kalau tidak cepat pergi dari sini Bisa saja setiap saat terkena racun dan mati mendengar ini Orang itu cepat menggerakkan dayung dan dibantu oleh bantu Moli Mereka mendayung perahu itu ke tepi dan dengan wajah ketakutan pembantu keluarga bu itu Lalu menggali lubang besar dan mereka menguburan jenazah bu Hoki dan istrinya Giyok cu siuman dari pingsannya dan anak perempuan itu menangis sejadi-jadinya Berlutut di depan makam ayah dan ibunya Setelah selesai mengubur dua jenazah itu Bantok Moli mengambil beberapa potong uang perak dan memberikan kepada pembantu keluarga bu itu Sambil berkata, kulihat engkau pun terpengaruh hawa beracun Cepat pergi dan cari Tabib untuk mengobati dirimu Nih, ambil uang ini dan pergilah tangan Bantok Moli yang menyerahkan beberapa potong uang itu Bergerak dan kuku jarinya menggores telapak tangan orang itu Orang itu tidak merasakan apa-apa Menerima uang lalu berpamit meninggalkan tempat itu Giyok cu yang menangisi makam ayah ibunya Tidak mempedulikan kepergian pembantu itu Ia tidak tahu bahwa dalam waktu dua hari Pembantu itu pun akan tewas tanpa dapat diobati lagi karena dia telah terkena goresan kuku beracun dari jari tangan Bantok Moli Agaknya iblis bertina ini ingin melenyapkan semua orang yang berhubungan dengan Giyok cu Bibi, apakah yang telah terjadi dengan ayah ibu? Siapa yang membunuh mereka mulai sekarang? Jangan sebut aku Bibi, melainkan Subo, ibu guru Bukankah engkau ingin menjadi muridku, mempelajari ilmu silat agar kelak dapat kau pergunakan untuk membalas kematian ayah ibumu Giyok cu seorang anak yang cerdik Ayah ibunya telah tewas dan ia tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini Dan jelas bahwa ayah ibunya tewas tidak sewajarnya, melainkan ada yang membunuh mereka Dan wanita di depannya ini, biarpun kejam, namun memiliki ilmu kepandayan tinggi Sehingga kalau ia akan mampu mencari pembunuh ayah ibunya dan membalaskan kematian mereka Maka, mendengar ucapan wanita cantik itu, ia pun segera menjatuhkan diri berlutut Subo, harap kasihani kepada Teo Chu Siapakah yang telah membunuh ayah ibu? Siapa lagi kalau bukan Liu Boki? Engkau mendengar sendiri keterangan pembantu ayahmu itu Liu Boki dan anak laki-laki itu datang, dan Liu Boki katanya mengobati ayah ibumu Nah, kesempatan itulah dipergunakannya untuk membuat ayah ibumu terkena pukulan maut sehingga mereka tewas tadi Tapi, mengapa, Subo? Mengapa dia membunuh ayah ibuku? Dan siapakah Liu Boki itu hem? Siapa dapat menyelami hati Liu Boki? Dia orang aneh, dan jahat sekali Istrinya sendiri dibunuhnya dan kepala istrinya itu direndam arak dan setiap hari dia minum arak rendaman kepala istrinya itu Kau bayangkan saja betapa jahatnya dia Mungkin dia tidak ingin orang tuamu melihat dia membawa pergi anak laki-laki yang menghisap darah naga itu, si Hon Beng, kata Liu Boki Hem, bahkan bukan aneh kalau yang membunuh ayah ibu si Hon Beng adalah dia juga, Gio Boki mengerutkan alisnya Ah, betapa jahatnya Liu Boki itu Dia itu orang macam apa, Subo lalu ia bangkit duduk Subo, maukah Subo menolong Teo Chu? Mari kita cari Liu Boki itu dan Subo bunuh dia untuk membalaskan sakit hati Teo Chu Hem, enak saja kau bicara, Gio Chu Ketahuilah, Liu Boki itu berjuluk Sintiau dan dia amat sakti Aku sendiri belum tentu akan mampu mengalahkannya Akan tetapi kelak, kalau engkau sudah dewasa dan engkau mempelajari ilmu silat dengan tekun, mungkin engkau akan mampu mengalahkannya Eh, bukankah engkau juga menghisap darah anak naga darah anak naga? Apa yang Subo maksudkan? Gio Chu bertanya heran, sama sekali tidak mengerti Anak bodoh Bukankah malam tadi engkau dibelit anak naga dan bersama si Hon Beng Anak laki-laki itu kalian melawan anak naga dan menggigitnya, menghisap darahnya Kini baru Gio Chu mengerti dan biarpun kepalanya masih pening, ia tertawa mendengar ini Anak naga? Hehehe, Subo ini aneh-aneh saja Semalam ketika aku mengail ikan di perahu, umpanku disambar seekor ular dan aku terseret ke dalam air Ular itu membelitku dan untung ada Hon Beng menolongku Dia anak baik sekali, Subo Ular itu lalu menyerang Hon Beng, bahkan aku melihat betapa ular itu menggigit pundak Hon Beng Juga kulihat Hon Beng membalas dan menggigit leher ular Karena aku ingin membantu Hon Beng, aku pun lalu menggigit ekor ular itu dan kau hisap dan minum darah Anak naga itu Subo, apakah ular itu benar-benar anak naga ular atau anak naga, apakah engkau menghisap dan minum darahnya? Gio Chu tersenyum malu-malu Ketika aku menggigit sekuat tenaga, aku merasakan darah itu hangat, agak asin dan manis dan amis membuat aku ingin muntah Akan tetapi karena ingin menolong Hon Beng, aku menggigit terus dan ya, aku menghisap dan menelan darahnya Banyak bantok Molly bertanya penuh gairah Entah, Subo, mungkin beberapa teguk, dan kulihat Hon Beng menggigit leher ular itu Hem, tentu dia minum lebih banyak Coba, kulihat tangan muanita itu memegang tangan Gio Chu Menggunakan kuku jari kelingking kiri Satu-satunya kuku yang putih bersih dan tidak mengandung racun Menorah kulit lengan bagian dalam Darah menetes keluar dan bantu Molly cepat membawa lengan anak itu ke mulut Dihisapnya darah yang keluar Dan ia pun kecewa Sebagai seorang ahli, ia pun dapat merasakan bahwa darah anak ini memang telah kemasukan hawa mukjijat darah anak naga Akan tetapi sedikit sekali Tidak ada artinya dan tidak ada manfaat nih bagi orang lain Paling-paling darah anak perempuan ini hanya dapat menjadi obat penguat tubuh yang dapat ia peroleh dari akar bahar atau rempah-rempah yang lain Akan tetapi bagi gadis itu sendiri, mungkin mendatangkan kekuatan yang lain Gio Chu, coba kerahkan tenagamu dan pukul telapak tanganku ini Gio Chu mentaati perintah nurunya Di kepalnya tangan kanannya dan dipukulnya telapak tangan kiri wanita itu sekuat tenaga Plak bantok Molly terkejut Bukan main, pikirnya Anak perempuan ini, tanpa setahunya, karena khasiat darah anak naga, kini memiliki pukulan yang luar biasa, kuat dan panas Jago silat kebanyakan saja mungkin takkan kuat menaham pukulan tadi Lengannya sendiri sampai tergetar Dan ini dilakukan oleh Gio Chu tanpa disadarinya akan kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya Kalau anak itu sudah dapat mengendalikan tenaga mukjizat itu, tentu ia akan menjadi seorang yang amat tangguh Dan anak ini akan menjadi muridnya Biarpun ia tidak dapat mempergunakan darah di tubuh anak ini untuk kepentingannya sendiri Namun setidaknya ia akan mendapatkan seorang murid yang istimewa Pengganti puterinya dan ia pun mempunyai perasaan suka kepada Gio Chu Bantuk Moli mengajal Gio Chu pulang ke Chengtou Anak perempuan ini merasa kagum dan gembira sekali mendapat kenyataan bahwa gurunya tinggal di rumah yang besar dan mewah Dilayani oleh belasan orang pelayan wanita Tak disangkanya bahwa gurunya ini ternyata amat kaya raya Dan gurunya demikian seing kepadanya Semenjak itu, mulailah Gio Chu dilatih dasar-dasar ilmu silat oleh Bantuk Moli Anak itu cerdas sekali, rajin dan juga lincah jenaka sehingga makin menyenangkan hati Bantuk Moli Akan tetapi diam-diam Bantuk Moli merasa khawatir setiap kali ia teringat kepada putrinya Gio Chu begini cantik jelita, manis sekali dan wataknya demikian lincah jenaka, gembira Anak perempuan seperti ini amat romantis dan satu-satunya hal yang mungkin jadi kelemahannya adalah kalau ia tergoda pleh seorang pria yang menawan hatinya Jangan-jangan akan terulang kembali peristiwa seperti dialami oleh lancitan Ia pun merasa khawatir sekali Dipanggilnya Gio Chu Muridku yang baik, mulai sekarang engkau harus tekun, rajin dan mentaati semua perintahku Tentu saja, Subo Siapa lagi kalau bukan Subo yang kutaati Aku tidak mempunyai orang lain kecuali Subo di dunia ini Jawab Gio Chu gembira sambil memandang kepada gurunya dengan matanya yang indah, penuh kepercayaan Ia samara samar masih teringat betapa kejamnya guru yang cantik ini terhadap musuh-musuhnya Akan tetapi gurunya ini lihai sekali dan seing kepadanya Nah, kini bersiaplah untuk menahan nyeri sedikit Aku akan memberi suatu tanda kepadamu, demi kebaikanmu sendiri di kemudian hari Luruskan lengan kirimu tanpa rasa takut sedikitpun dan dengan pandang mata penuh kepercayaan kepada gurunya Gio Chu meluruskan lengan kirinya Ketika gurunya menyuruhnya, tanpa ragu ia pun menggulung lengan bajunya Sehingga lengan kecil berkulit putih mulus itu nampak dari atas siku sampai ke tangan Terima kasih